Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Apa itu? Yang pertama kata Nabi Al-Famu Cangkep Mulut Ini mulutmu adalah harimau Makanya saya kasih tau sama Bapak Ibu Banyak orang Belum dimurkai Allah gara-gara perbuatannya Tapi Allah malah murka gara-gara cangkemnya Contoh Ada bujang ngelamar cewek Yang masuk berita itu Kata si cewek Jangankan kamu malaikat saja kalau ngelamar dua tolak Bercantemnya Kita ulang lagi Jangankan kamu malaikat saja kalau ngelamar gua tolak Apa kejadiannya? Habis ngomong Besok langsung dilamar malaikat Israel Mati mengenaskan Gara-gara cangkem Allah belum murka dengan orang berbuat maksiat Tapi Allah cepat murka gara-gara cangkem Makanya Bapak Ibu ada peristiwa Tenggelamnya kapal Titanic Bahasa Inggrisnya Tai Teniki Apa karena disana ada zina? Wow Di kapal pesiar yang lain Pak Banyak orang zina Tapi gak tenggelam Tenggelam Di kapal pesiar yang lain banyak orang main judi Banyak orang minum minuman keras Namanya kapal pesiar Tapi gak tenggelam Loh apa sebabnya tenggelam? Gara-gara insinyur Thomas Anders Perancang kapal Titanic Ditanya wartawan Inggris Apa hebatnya kapal ini? Kata beliau Jangankan badai dan gelombang Jangankan gunung es dan batu karang Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya Ini cangkemnya ini loh Nantangin Tuhan Oke kata Allah kita jajak Tumbulin betul ke gunung es Tenggelam Jadi itulah bahayanya lisan Makanya ada cerita artis terkenal Namanya Marlin Monroe Artis zaman Bia Dua Kayaknya saya masih muda lah Masih remaja Saya kenalnya Marlin Monroe itu Gara-gara jajah mihaja Walaupun medona cantik Cuma saya gak bisa nyanyi Marlin Monroe juga cantik Waduh Si nyai ya Saya jadi kenal Marlin Monroe Marlin Monroe itu ngomong apa Di depan wartawan dia ngomong Saya sedang tidak butuh Tuhan Karena mungkin saya lebih kaya daripada Tuhan Besok pagi pak Mau masuk jadwal konser Diketok-ketok di kamar hotel Dibuka paksa Karena gak keluar Sudah mati Njengking Gara-gara apa itu Gara-gara Lisan Makanya hati-hati dengan lisan Dosa yang paling gampang dari lisan ini Nyinyir Tau nyinyir gak bu Ngomongin Orang Giba sih belum nyinyir itu ya pak ya Tapi komentar Kadang-kadang ngomentarin kerudung temannya Paling hebat orang bandar Lampung ini Ngomentari orang hajatan Coba lihat cangkau emak-emak Kalau pulang hajatan pak Masakannya asin semua Masakannya anyup semua Gak ada rasanya Jadi Komentar Kadang-kadang ngomentarin Empe-empe Iya si empe-empe nya banyak Cuman gak ada rasa Cuman ancik doang Campur bawang putih Mana cukanya kayak Kecap dicampur air lagi Itu nyinyir Nah ini dia nyinyir apa Giba Ini lebih tinggi lagi nih dosanya Wal-ghaibatu asyadu minazina Giba itu lebih kejam Daripada perzinahan Ini lama saya mikirin hadis ini pak Lupa iso ya Nabi bersabda Giba Lebih kejam dari bersina Giba itu begini bu Ngomongin kejelekan orang Dan itu sesuai dengan faktanya Sesuai dengan fakta Itu giba namanya Nah giba ini Lebih kejam daripada bersina Itu bahayanya Logikanya apa Begini Kalau orang bersina Hari ini dia bersina Besok dia toba Nyesel dia Berjanji tidak akan mengulanginya lagi Muajaran Kes Dasar zinanya langsung diampuni Allah Tapi jangan dicobain ya pak Itu yang jeneng jajan lagi ya Daripada zina mending kawin lagi Nggak buruk Pak warjo awas jangan ditiru ya Biarkan yang di depan saja Ibu-ibu menjelik semua nantinya Ingat bapak-bapak Wanita dicintakan bukan untuk disakiti Tapi wanita dicintakan untuk dicintai Iya Subhanallah Masuk ya kok Bapak-ibu hadirin Walhadirat rahimakumullah Itu yang namanya zina Tapi kalau giba Beda Menjenengan menggibah pak supri Tidak diterima tobatnya Belum diampuni dosanya Sebelum ngapuro Minta maaf sama pak supri Wow itulah beratnya Lantas jenengan habis Ngegibahin habis pak supri Besok tobat Mau minta maaf pak Minta maaf ya Ngapa saya kemarin Ngegosipin bapak Emang lo ngegosipin gua apaan Nah ini yang jadi soal Ngakunya ini yang jadi masalah Toh omongin bapak itu Palaknya jenong jidatnya Umpam kan gak jeneng ya pak Matanya blok Bubang hidungnya mekar Bibirnya doer Giginya gede-gede Umpama nih Yang malah kena kamplong Jadi memang ada rasa gak enak Beban yang luar biasa Tuh Lisan bapak ibu Abis gibah apa Naik kelas dia Kalau fakta itu kita bumbui Fakta itu kemudian kita tambah kurangi Namanya fitnah Wal fitnatu Asyadu minal qadsli Fitnah Lebih kejam daripada pembunuhan Uuh serem banget Mengapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Karena itu membunuh kehormatan seseorang Itu masalahnya Orangnya masih hidup Nyawanya masih ada Dia berjalan di tengah khalayak ramai Tapi kepalanya tunduk ke bawah Malu dia untuk mengangkat kepalanya Fisiknya masih hidup Jasapnya masih ada Tapi kehormatannya sudah mati Itulah fitnah bahaya Mending bunuh aja lah orangnya Bukan dia masuk surga Karena dibunuh nanti pak Kan orang yang maktul ya Orang-orang yang terbunuh itu Masuk surga Karena kenapa dia dibunuh Jadi kafarat baginya Daripada dibunuh kehormatannya Isalah orang sekarang apa Pembunuhan karakter Hati-hati Ada lagi dosa nisan itu apa Baik-baik ibu Nyaci